Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya untuk kita semua. Ibu ingin mengingatkan bahwa kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya anak-anak, paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nanti yang dipanggil namanya bilang hadir ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nita Andriani. Hadir, Ibu. Halimatu Sadia. Hadir, Ibu. Diva Hoirinisa. Hadir, Ibu. Anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang energi alternatif ya, Ibu. Ya, benar. Benar, hari ini kita akan membahas mengenai energi alternatif. Nah, ada yang tahu energi alternatif itu apa? Energi alternatif itu sumbernya dapat diperbarui, Ibu? Ya, benar sekali, Nita. Jadi, energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat diperbarui, kekal, atau bisa dipulihkan. Yang termasuk ke dalam energi alternatif itu ada matahari, angin, air, panas bumi, bahan bakar bio, dan gelombang laut. Kita bahas satu-satu ya, anak-anak. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Yang pertama ada energi matahari. Matahari ini adalah sumber energi termurah dan tidak terbatas. Ada yang tahu tidak manfaat matahari dalam kehidupan manusia apa saja? Untuk mengerikan baju, Ibu. Buat jangkau pakai, Ibu. Mengerikan padi, Ibu. Iya, benar. Benar semua ya. Jadi, banyak sekali manfaat matahari dalam kehidupan kita. Kalian ketahui ya, anak-anak. Dengan menggunakan peralatan canggih, energi matahari ini dapat kita ubah menjadi energi bentuk lain. Misalnya, sel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, sel surya ini sudah biasa dijumpai di atap-atap kantor, atap rumah sakit, dan atap hotel. Nah, dengan menggunakan sel surya ini, kebutuhan listrik di sebuah rumah dapat dicukupi. Ya, selanjutnya ada energi angin. Ada yang tahu angin itu apa sih? Angin adalah udara yang bergerak. Iya, betul sekali, Diva. Jadi, angin itu udara yang bergerak. Angin ini ternyata menyimpan energi yang besar loh, anak-anak. Saking besarnya, angin ini bisa sampai menerbangkan pepohonan, mobil, bahkan rumah. Nah, jadi karena itu, angin bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Ada yang tahu tidak biasanya angin itu digunakan untuk apa oleh manusia? Ada yang tahu? Untuk menggerakkan perang, Bu. Buat ini, Bu, nerbang layang-layang, Bu. Iya, benar. Nah, sekarang juga angin dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik melalui alat yang disebut dengan aerogenerator. Tapi masih terbatas nih di negara tertentu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya ada energi air. Ada yang tahu tidak air itu mengalir dari mana ke mana? Dari tempat tinggi ke tempat rendah, Bu. Iya, benar, Nita. Nah, dan jika air itu mengalirnya deras, dapat menggerakkan turbin pada pusat pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini disingkat apa? Ada yang tahu nggak pembangkit listrik? LTA, Bu. Apa? LTA, Bu. Iya, benar. Sebabnya di negara air. Iya, betul. Dan selanjutnya ya, ada energi bahan bakar bio. Ada yang tahu bahan bakar bio itu berasal dari mana? Ada yang tahu tidak? Masuk hidup, Bu. Iya, benar ya. Dari hewanmu, ya? Iya, itu juga benar. Jadi, bahan bakar bio ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa? Ada yang tahu? Tumbuhan, Bu. Iya. Terus apa lagi? Dari bunga matahari. Iya, betul. Nah, bahan bakar bio ini bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Di antaranya itu tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Selain itu juga bisa berasal dari kotoran hewan yang disebut dengan biogas. Nah, selanjutnya, energi panas bumi. Energi panas bumi ini disebut dengan energi geotermal. Apa sih energi panas bumi itu? Energi panas bumi adalah energi yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Energi ini biasanya dimanfaatkan di daerah pegunungan anak-anak. Dan selanjutnya, nih, yang terakhir ada gelombang laut. Gelombang laut ini merupakan energi yang besar. Pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut ini disebut dengan pembangkit listrik tenaga gelombang air laut yang disingkat dengan PLTG. Nah, untuk selanjutnya kita simak terlebih dahulu, ya, penayangan video pembelajarannya. Berikut ini akan diperjelaskan beberapa sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, pembangkit listrik, dan juga keperluan lainnya. Indonesia telah memanfaatkan energi surya atau energi matahari ini di beberapa provinsi. Terutama di wilayah terpencil yang sulit digangkau jaringan PLN. Pembangkit tenaga surya dipasang di wilayah-wilayah terpencil, khususnya kawasan Indonesia Timur. Energi alternatif yang kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar, hincir angin, dan pembangkit listrik atau PLTB. Tenaga angin sangat murah dibandingkan dengan tenaga-tenaga yang lainnya. Tenaga angin merupakan tenaga yang tidak akan habis dan ada terus-menerus, dan dijumpai di banyak tempat di dunia. Tenaga angin juga merupakan tenaga yang bersih dan bebas dari efek rumah kerja. Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Aliran-aliran air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemutar turbin yang menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Di Indonesia, penggunaan air sebagai sumber energi sudah digunakan sebagai pembangkit listrik dalam skala besar. Pembangkit listrik tenaga air di Indonesia antara lain PLTA Karangkates dan PLTA Gajah Mungkur. Sumber energi alternatif yang keempat yaitu panas bumi atau geotermal. Panas bumi atau geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan dunia. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Ya anak-anak, setelah kita melihat penayangan video, kita lanjut dulu ya ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang biodiesel minyak jarak alternatif pengganti BBM. Nah, tanaman jarak pagar adalah salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk menghasilkan sumber energi alternatif. Sumber energi yang dihasilkan dari tanaman ini berupa biodiesel yang berguna untuk mengganti fungsi solar pada mesin diesel. Yang pertama, minyak jarak pagar. Minyak dari tanaman jarak pagar termasuk minyak lemak. Minyak lemak yang menjadi bahan baku dari biodiesel adalah bahan bakar terbarukan, dikarenakan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Potensi terbesar dari tanaman jarak pagar terdapat pada buah yang terdiri atas biji dan cangkang atau kulit. Nah, pada bijinya terdiri dari inti biji dan kulit biji. Inti biji menjadi bahan dasar dari pembuatan diesel, sumber energi pengganti solar. Nah, yang kedua yaitu bagaimana pembuatan biodiesel dari minyak jarak pagar. Yang pertama, untuk dapat menghasilkan minyak dalam skala kecil, cukup dengan mengepres biji jarak yang sudah kering menggunakan mesin diesel satu silindir sehingga dapat menghasilkan minyak jarak kasar dan bungkil. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menggunakan mesin penyaring sehingga dapat menghasilkan minyak jarak yang bersih. Dan yang terakhir, dilakukan suatu proses pemurnian terhadap minyak jarak yang sudah bersih sehingga sampai menghasilkan minyak jarak murni yang siap untuk dijual. Nah, manfaat dari penggunaan biodiesel dari tanaman jarak terhadap lingkungan yaitu biodiesel dari tanaman jarak sebagai salah satu sumber energi alternatif yang dikatakan ramah lingkungan. Selain itu juga, memproduksi dan menggunakan biodiesel dalam skala besar membuka kemungkinan penurunan kembali lahan-lahan kritis. Nah, sehingga menambah jumlah sumber penghasilan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita simak lagi video tentang tanaman jarak pagar sebagai pengganti BBM ya anak-anak. Nah, minyak jarak sebagai sumber energi alternatif kalian sekalian, perhatikan gambar ini ya. Ini adalah minyak jarak. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel itu dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di wilayah kita Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi yang dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya juga cukup sederhana sehingga mudah dilakukan. Oke ya anak-anak ini sekalian. Nah ini minyak jarak juga dapat dimampatkan sebagai minyak rambut dan minyak bijak ya. Nah kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar motrien atau di warung-warung ya. Memampatan minyak jarak ini tetap telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Artinya dengan adanya minyak jarak ini dapat membuka lapangan pekerjaan membuka kesempatan untuk dilakukan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya baik anak-anak. Setelah kita memperhatikan video dan PPT mengenai minyak jarak pagar Ibu minta untuk kalian menuliskan di buku kalian masing-masing hasil identifikasi kalian tentang minyak jarak. Kemudian kalian presentasikan satu-satu ke depan kelas ya. Siap Ibu. Baik Ibu. Baik anak-anak. Hasil presentasi kalian sudah bagus. Untuk selanjutnya Ibu akan mengirimkan LKPD kepada kalian. Nanti kalian kerjakan dengan cara menulis soal dan jawabannya di buku tulis. Kemudian fotokan dan kirim kembali ke Ibu ya melalui WhatsApp. Baik Ibu. Ya Ibu. Ya Ibu. Baik Ibu. Ya untuk sampai di sini apakah ada yang ditanyakan untuk materi tadi? Cukup Ibu. Cukup sebenarnya Ibu. Ya baik jika tidak ada yang bertanya. Sebelum Ibu akhiri Ibu ingin memberitahu kalian Ibu akan memberikan lembar evaluasi melalui grup WhatsApp. Nanti kalian kerjakan ya anak-anak. Jika sudah selesai kembali kirimkan ke Ibu. Siap Ibu. Siap Ibu. Ya untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya berdoa selesai. Baik anak-anak sampai jumpa besok dengan semangat yang baru ya. Ya Ibu. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama.